Tuhan kami bersyukur, berilah ingatan di dalam pikiran dan hati kami seumur hidup kami Tuhan, bahwa keluarga kami boleh ada di tengah-tengah dunia yang sementara ini hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Tuhan tolong kami untuk berlaku dengan benar sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu dan seorang istri khususnya di dalam panggilan kami yang begitu agung dan mulia untuk taat dan tunduk kepada suami di mana Tuhan boleh mempersatukan kami. Tuhan tolong semua kebenaran yang kami nyatakan menjadi kebenaran yang bukan memenjarakan kami Tuhan, tetapi memberikan kelimpahan, kebebasan, ketenangan dan suka cita sejati di tengah-tengah dunia yang tidak ideal, di tengah-tengah menghadapi suami kami bahkan yang tidak ideal, karena diri kami juga jauh dari ideal ya Tuhan. Terima kasih Bapak berkatilah, bahkan berkati di dalam mungkin diskusi, tanya jawab, beri kami kerendahan hati dan keterbukaan dengan hati seluas mungkin untuk melihat panggilan kami masing-masing di bawah terang firman Tuhan. Oh Bapak berbelas kasihanlah dan pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah in we book temanya itu bagi saya the beauty of submission ya. Next kalau kita jujur submission itu bagi dunia saat ini ya, yang sangat mengutamakan hak asasi manusia, kemampuan diri manusia, yes you can do it and then apa itu, hak asasi kamu wanita dan lain sebagainya. Submission itu kagak ada beauty-beautinya Bapak Ibu Saudara. Submission itu sesuatu hal yang mungkin bagi beberapa dunia, apa hari gini masih ngomong ketundukan karena submission itu di dalam Alkitab jauh lebih dalam, ada kata yang dipakai itu taat dan juga tunduk. Submission itu bicara mengenai ketundukan, jauh lebih dalam lagi. Nah fenomena ketundukan istri itu bagi dunia sekarang, aduh ketundukan itu menjadi gambaran kelemahan. Ada orang-orang katakan kita mesti tunduk pada suami kita, ada di dalam berapa counseling itu, Ibu tahu enggak memang dalam cerita di anaknya juga cerita, kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang pinter itu yang istrinya, yang pinter cari uang itu yang istrinya, yang smart, yang maaf kan ya yang goblok itu suaminya. Alkitab catat ada orang Abigail, ada suami kok namanya Nabal. Nabal it means bebal dan bodoh sekali. Ada yang demikian, tapi lalu dia mengatakan Ibu belum tahu berapa bodoh suami saya, berapa ya pokoknya enggak bisa layak jadi suami yang kita harus hormat pada dia gitu ya. Ibu-ibu kita mengalami pergumulan seperti apa saya harus tunduk pada suami seperti demikian. Sepertinya bagi beberapa orang Ibu ini pemborosan masa depan ya. Pemborosan talentamu yang luar biasa berharga itu gitu ya. Yang sebagai pemimpin kamu merasa aduh ini memenjarakan ya. Saya tadi pagi cerita kemarin ya sama remaja kalian dan pemuda, itu saya dengan Pak Tommy pernah membawakan manhood, Pak Tommy bawakan manhood ya. Itu bagaimana anak-anak laki-laki membangun manhood mereka, ke laki-lakian mereka. Manhood diterjemahkan apa ya? Kebapaan mereka ya menurut Bible. Lalu saya bagian womanhood dong menurut Alkitab. Ya pasti balik lagi dari kejadian, desain, taat dan lain sebagainya. Itu selesai itu perempuan-perempuan itu anak kelas 7, 8, 9, SMP. Itu bisa bilang, Lause, eh Miss, emang kita beneran ya? Di desain Tuhan kayak begitu ya? Aduh Tuhan itu benar-benar pro laki-laki banget ya. Dikatakan demikian. Itu kelas 7 loh Bapak-Ibu saudara. Terus gimana? Kalau akhirnya kita menemukan nih ya, kayak menemukan suatu hari nih, pasangan kita itu lebih goblok daripada kita lah. Miss, gimana? Saya bingung loh. Saya sempat gini, ih bisa kayak gitu ya? Nanya anak-anak ini seperti ini. Kadang-kadang anak-anak itu waktu kita, kalau di dalam besar ini mereka seringkali diam. Saya, udahlah gak usah banyak ngomong. Tapi kalau masuk ke dalam ruang lebih kecil, pertanyaan-pertanyaan mereka itu tajam loh. Sampai saya bilang, klik itu saking lihat energizer di muka mereka itu bertanya. Saya sampai bilang, lucu, saya jawab gini, makanya anak, kamu ikut seminar-seminar seperti ini, supaya kamu jangan dapat suami yang goblok. Ngerti mulanya? Kamu itu dibikin pinter, supaya kamu milih itu yang pinter, jangan yang goblok. Ya, terus dia diam, bisa aja mis, terus dia pergi. Ya, that's it. Ya dari kecil mereka sudah mempertanyakan, desain ini tuh laki-laki banget, ngebela laki-laki banget, dan mendiskreditkan kita. Sepertinya menempatkan pada tunduk itu kelemahan. Bagi beberapa kaum wanita, di dalam perjalanan pernikahan, panggilan ketundukan itu, honestly, jujur ya ibu-ibu, bikin rasa apa ya? Cemas ya, rasa khawatir gitu loh. Aduh, tunduk-tunduk, apalagi ini kumpulan men di sebelah sana. Ini menjadi, menjadi apa itu, bumerang ya, menjadi peluru bagi laki-laki untuk mengatakan, jangan lupa, tadi sesi itu satu jam bicara apa? ketundukan. Jadi bisa dipakai untuk memanipulasi, merendahkan kaum wanita, takut apa, jadi dikianati, gara-gara gue tunduk bu, ngelunjak tuh, kira-kira demikian. Membuat kita kaum wanita itu jadi apa? Parno ya, parno ya, tunduk itu sampai seberapa jauh, terus gara-gara tunduk-tunduk ini, kemudian suami saya mendapat ruang, untuk berbuat lebih jahat. Sebenarnya desain Tuhan itu apakah, mau supaya kita itu didesain, apa ya, diperlakukan rendah begitu oleh kaum pria, apakah seperti demikian? Pasti tidak. Allah kita terlalu kudus mulia, untuk mendesain, mendiskreditkan Anda seperti demikian. Tentu tidak. Tuhan bukan Allah yang seperti gambaran kita, seperti itu. Terus, jadi gimana dong bu menghidupinya? Ya, karena kadang-kadang kita takut ya, ya jujur ada satu orang yang bilang, ini suami saya kedua kali berselinga, kubu, saya apa harus tunduk pada pejinah seperti ini ya, ini membuat dia itu, makin merasa saya itu butuh dia, gak berani cerai, gak berani minta cerai. Kira-kira demikian ya, bisa nangkep poinnya ya, tapi secara pergumulan-pergumulan ketakutan ya, ketundukan ini membuat saya akhirnya memberikan peluang untuk dikhianati sesuka-suka suami saya, jadi menjadi orang-orang yang kehilangan kebebasan diri. Ya, saya mau melakukan ini, saya mau berkarir, saya mau ini, saya masih punya keinginan untuk ini, itu, lalu suami saya bilang, gak bisa ya ma, saya bilang, kamu belajar mencukupkan diri, tidak usah kerja ini itu, kamu cukupkan dengan gaji saya. Aduh, I have no choice, saya harus tunduk, itu membuat kita rasanya, aduh, aku kehilangan banyak potensi diriku, kehilangan kebebasan diri, atau itu penghinaan terhadap identitas diri, tunduk, seperti perempuan-perempuan kehilangan jati dirinya. Kalau ideofeminisme itu mengatakan, kasian ya, perempuan itu kehilangan jati diri pada waktu menikah. Pada waktu sebelum menikah, saya ingat ya, saya masih kuliah itu selalu Ibu Mercy, atau panggilannya itu Ibu Mercy, saya ingat pertama kali saya menikah, dua, tiga bulan itu, nama belakang keluarga saya kan jadi enggak ada ya, jadi ikut nama belakang suami saya ya, Matakupan ya, saya ingat waktu dipanggil pembicara ya, kepada Ibu Matakupan, kami persilahkan untuk memimpin acara, ya saya duduk-duduk aja, gini-gini, belum biasa ya, siapa itu Ibu Matakupan, siapa itu ya, silahkan Ibu, dia senyum pada saya gitu, silahkan Ibu, saya lihat sebelah saya, oh saya, saya ya, saya maju ke depan, oh suami saya bilang, gak mau itu ya, drama ya, enggak, sungguh mati, gue gak tahu gitu ya, belum biasa saya, belum biasa, mereka katakan, tuh, ya budaya itu menyiksa kaum wanita, sehingga label pun gitu ya, harus nempel pada suami, mereka kehilangan jati diri, dan lain sebagainya, ya hal-hal seperti itu Bapak, istilah penghinaan terhadap identitas diri, next, ya ini kesulitan, ketakutan ya, dan memang harus kita akui saat ini, saudara akan melihat dalam perusahaan, bahan zaman itu, sosial kita, pergesekan banyak hal ya, kita akan menemukan, let's welcome to the jungle, di mana kita akan menemukan, maafkan ya, perempuan-perempuan, wonder woman, gagah perkasa, bisnis lancar, ngurus anak lancar, mertua sakit juga lancar, naik ke atas genteng, betulin lampu juga bisa, ngurusin mesin cuci rusak, jago gitu ya, lalu menemukan, pasangannya suami yang, sangat anak mami sekali, gitu ya, cowok-cowok yang feminin, yang lihat ke cowok ada, ahhh, lalu kita cewek, ih, gitu ya, tak sudah jangan ketawa ya, lihatin, saya pernah sharing ini ke Pak Tong, sampai Pak Tong itu memutuskan, ya, semua pemimpin guru sekolah, minggu harus laki-laki, pernah dengar itu kan, lalu kaget kita semua cabang, ngamuk-ngamuk sama saya, makanya kamu kalau sharing sama Pak Tong itu, hati-hati, dia tanya, merci bebanmu apa sekarang, ya saya cerita, Pak Tong saya lihat beban itu, anak-anak perempuan sayang itu, anak-anak perempuan sekarang itu, very super power kan, misalnya kalau di Calvin itu, beberapa anak cewek itu, wah baris saja saudara, ini saya ngomong sama ibu happy juga, wah yang cewek-cewek baru sih itu di depan, di depan, lalu, aduh cewek-ceweknya itu gak baru SD, eh bro, belakang lu, belakang, yang cowok-cowok itu, ya deh, ya deh lu di depan, lu di depan, loh kok ibu ketawa sih, kayak gitu, saya kan tinggal di lantai 21 ya, kan anak-anak itu kan, olahraga muterin RMCI itu kalau di pusat ya, lihatin mereka olahraga dari atas, lihatin ke bawah, yang cewek-cewek itu macu, SMP itu macu lari, keliling, wah, larinya itu kayak orang udah biasa nge-gym gitu ya, yang cewek-cewek itu lari, ngatur nafas, maaf ya yang cocoknya, eh, 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 tuduk, aduh, saya melihat body language mereka, ya, saudara amati gitu gak ya, saudara amati gitu, sekarang pada jaman kita masih seimut-imut anak kita kan, film yang menunjukkan cowok yang ke feminin-femininan, itu kan cuma ada catatan si boy doang ya, iya, ketahuan umurnya lah, aduh, kiting tutup telinga ting, ya itu, dia cuma ada siapa itu si siapa, nah, itu banget, Liser ting, kok tau juga sih, gitu ya, yang ke perempuan-perempuanan, dan kita udah ngerasa jijik banget ya, ih, kok gitu, tapi kan Anda sekarang ngeliat hampir semua acara itu perlu memasukkan cowok-cowok model demikian kan, acara apa aja reality show, apa aja, dan itu membuat seru, dan ratingnya makin tinggi dengan menaruh cowok-cowok yang demikian, that's it, kita, ya hidup di tengah-tengah zaman, ini yang kebingungan ya, kebingungan, generasi kita itu hidup tanpa role model keluarga, ya kebingungan kita akan menemukan figur kepemimpinan, sebenarnya Alkitab ini gak pernah pakai kepemimpinan loh Bapak Ibu Saudara, gak pernah pakai istilah pemimpin itu gak pernah, translate kepemimpinan itu apalagi di dalam konteks family gak ada, pakainya apa, kekepalaan, itu jauh lebih agung daripada kepemimpinan, bisa lihat bedanya, itu tugas Bapak-Bapak berat loh Bapak Ibu Saudara, mereka bukan kepala, eh mereka bukan pemimpin, tapi mereka kepala, kalau mereka pemimpin, bawahannya gak sesuai dengan diri mereka, Saudara dipecat, itu pemimpin ya, saya ganti dengan yang lebih keren, tapi kalau kepala, jempolnya sakit, dia gak mungkin patahin, tangannya kena cancer, dia gak mungkin putus, nah berat sekali tugas suami itu ya, tanggung jawab mereka luar biasa, kekepalaan, satu saja kena bisul di dalam anggota tubuh, wah kepalanya yang cekot, cekot, bisa ngerti maksudnya? bahkan Alkitab catat yang buat salah itu yang perempuan, Tuhan gak ada urusan sama Hawa, Tuhan kejar siapa? Adam, dimana kamu? loh jelas-jelas dia yang ngambil loh Tuhan, gak ada urusan minggir, perempuan minggir, saya mau deal dengan kamu, sebagai kepala, kepala, jadi kamu tuh jangan terlalu GR juga, lu yang cerewet, lu enak kali ketawa Bapak ini, merdu, merdu kali Pak, lu yang hidup sembarangan, yang kagak bisa ngurus anak, yang pikirannya matrek, perempuan-perempuan yang baper, tahu gak? suatu kali pertanggung jawaban di hadapan keluarga, Tuhan gak ada urusan sama kita, personally iya, tapi dalam bentuk family Tuhan akan tanya, dimana kamu waktu istrimu seperti itu? saya kejar kamu, bukan kejar yang perempuan, banyak-banyaklah berdoa untuk mereka, anak-anak kita gak cinta Tuhan, Tuhan gak ada urusan sama kita, mereka yang dikejar Tuhan, waktu kita hidupnya gak benar cara menggunakan uang, betapa bebannya Bapak-Bapak itu harus berhadapan dengan Tuhan, saya deal personally dengan kamu sebagai kepala dalam rumah tangga ini, kita perlu berdoa untuk mereka, ya Bapak Ibu, saya lagi tidak bahas mengenai relasi langsung dengan kekepalaan, memang spesifik submission ya, tapi sedikit mesti keluar ke sana, karena mereka ada, suami yang malas memimpin, dan istri itu yang menolak taat, itu desain dari Taman Eden ya, nanti harap besok emptiness dan emptiness bisa dibahas sedikit di dalam bagian ini, nah kita menemukan generasi yang tanpa rule model, yang papa-papa yang malas menjadi kepala, yang malas namanya kepala ya, berkorban ya, menanggung semua rasa sakit dalam seluruh tubuh, itu tugasnya kepala, meminis semuanya, menanggung semua, itu kepala, anak-anak kita itu kehilangan rule model itu, yaitu apa, papa-papa yang malas jadi kepala, dan mama-mama yang enggan untuk taat, jadi misalnya, bahkan kita sendiri di pusat bapak ibu saudara, ada anak sekolah minggu itu, misalnya saya sebut, J ikut ya BCN kali ini, papa sudah transfer, kamu mesti ikut loh, terus dia bisa tanya, lause udah, you may asking mommy, terus kini, oh enggak, kan sudah di transfer sama papa nak, oke lah, terus dia bilang no, 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 dia bisa bilang, ya sekalipun papi oke, kalau lause enggak tanya mommy, everything's not gonna be okay miss, gitu ya, jadi anaknya ini, jangan ketawa bapak ibu saudara ya, anaknya ini tahu, silakan papa jadi kepala, jangan lupa, mamaku itu lehernya, gitu, kira-kira, kau jangan sombong-sombong jadi kepala, leher itu luar biasa berkuasa, untuk menarikan papa itu pergi kemana, ya jadi sudah tanya mama belum, sampai kayak begitu loh, ini kan ya kita sambil tertawa, tertawa itu sebenarnya seperti kaca, mentertawakan diri kita sendiri kan ya, melihat gambaran diri kita yang not ideal, ya tertawa, mentertawakan diri kita sendiri, kehilangan role model, seperti demikian, maka kita kalau di insta anak-anak itu, kita rajin lihat, kita akan menemukan anak-anak sekarang, laki-laki yang sangat kefeminin-femininan, dan perempuan-perempuan yang terlalu tangguh, maafkan ya, kadang saya sendiri tegur kepada adik saya, yang punya semua anak laki-laki, empat anaknya laki-laki, saya kadang-kadang bilang pada dia, kamu, saya tahu keluarga banyak pergumulan ya, meratasi suaminya, tapi saya serang bilang, janganlah kau sering-sering curhat sama anakmu, mereka semua laki-laki, kendalikanlah dirimu, kalau boleh nangisnya sama Tuhan, jangan sembarang apa Kevin, mamamu ini diperlakukan gini, 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 saya sampai bilang, kamu perhatikan dua anakmu pertama, persis kayak kamu, cewek banget, ngerti mau saya, emosinya itu kecetak ikut mamanya, semua sensitifitasnya apa-apa, kecetak, ya gak salah juga sih laki-laki menangis, karena Yesus juga menangis ya, tapi saya perhatikan, coba lihat cara dia ngambil keputusan, cara dia berhlasi dengan teman-temannya, ya cara dia baper, kamu kalau ambil tenang, mirip kamu sekali, ya karena apa ya, tapi kan gak ada papanya di rumah, jadi dia nempel sama saya, yaudah, ya kamu kendalikan diri, jangan sampai anakmu itu keperempuan-perempuanan gitu ya, ya kamu sharing ini sama hamba Tuhan di gerejamu, ada komunitas yang bisa mengisi kekurangan itu, gak semua, hati-hati ibu-ibu, kita yang punya anak laki-laki itu tanpa kita sadar, maksudnya itu baik, nah doain mamamu ya, supaya tahan menghadapi papa, lama-lama dia itu bertumbuh besar, kan saudara dengarkan kayak Oscar Lawalata kan, jadi perempuan karena apa, regi Lawalata kan sering dikebukin sama papanya, terus mamanya cerita sama dia, sampai besar anaknya transgender jadi perempuan, dia nangis, dia bilang aku sudah salah dari kecil, dia terlalu dekat dengan aku daripada adiknya, jadi dia sangat sensitif seperti perempuan, ini loh dalam banyak hal kita itu gak ngerti panggilan kita di hadapan Tuhan, perempuan-perempuan yang terlalu lebay, gak mendidik anak laki-laki itu punya tulang yang kuat, yang menanggung, yang melihat bahwa gak sembarang kamu mesti cerita kepada mereka, next ya, maka kita ulang lagi, balik lagi ya, sebenarnya balik lagi ke tadi, Bapak Ibu bicara mengenai ketundukan, ayat yang terkenal itu di mana sih sebenarnya, di bagian mana, yang paling sering dibahas itu kan di Ephesus ya, Ephesus pasal 5 ya, hai suami, hai istri, tapi coba kita buka di dalam bagian itu, pasal 5, aslinya kan itu bentuknya surat Bapak Ibu Saudara, LAI yang memberikan judul, judul itu bukan firman Tuhan ya, itu judul tambahan dari manusia, misal Ephesus lalu suami, kepala istri, lalu mengasihi istri seperti tubuhnya, begitu kan relasinya, nah Bapak Ibu sebetulnya ini kan bentuknya surat, Paulus kirim surat kepada jemaat Ephesus, justru karena dikasih judul, seolah-olah ayat 22 itu gak ada hubungannya sama ayat 21, kayak gitu kan, kayaknya itu dua topik yang terpisah, tapi kalau aslinya surat bacanya begini, coba kita baca sama-sama ya, ayat 21 sampai dengan 22, 1, 2, 3, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, begitu seterusnya ya, dua lima, hai suami kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya bagimu, lalu demikian ya, jadi lagi bicara apa, oh rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain, di dalam bergereja, rendahkanlah dirimu, submission each other, jadi saudara jangan merasa, kita kaum perempuan, ideh kok antibak, semua gereja Tuhan, berelasi satu dengan yang lainnya dengan apa, submission each other, menundukkan diri satu dengan yang lain, Anda menundukkan diri kepada otoritas pendeta amin, bukan karena pendeta amin lebih pinter, beberapa hal dalam diri saudara, tapi karena saudara melihat Kristus ada dalam diri dia, dan otoritas bukan kita yang kasih pada dia, tapi otoritas firman, firman Tuhan, lihatnya itu bukan lihat orangnya, tapi lihat, rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain, in Christ, istri dan suami, jadi tanggung jawab Anda berelasi satu dengan yang lainnya itu berat sekali, Tuhan mau memamerkan kepada dunia, ini loh, caranya kamu hidup mentaati Kristus, lihatnya dari mana, dari istri-istri yang takut akan Tuhan, dari Ciawang, dari Ibu Jenny, lihat, lihat dari mereka, kamu baru ngerti artinya, jemaatku itu mentaati aku yang tidak kelihatan, lalu bagaimana caranya, kita seorang istri, bagaimana caranya Kristus mengasihi jemaat, itu teori sekali, bagaimana mengasihi jemaat dengan menyerahkan nyawanya, lihat dari mana, lihat dari bapak-bapak yang cinta Tuhan memperlakukan istri-istrinya, walaupun setelah kita jatuh dalam dosa, enggak perempuan, enggak laki-laki, semuanya enggak gagal, lihat bapak-bapak enggak bisa lihat Kristus, jangan salah, lihat ibu-ibu juga enggak bisa melihat keindahan ketundukan, enggak bisa melihat gambaran gereja harus taat itu seperti apa, maka Bapak Ibu Saudara lihat ya, ini panggilan bukan hanya diberikan bagi kita perempuan, tapi diberikan untuk semua orang, memang lebih spesifik Tuhan katakan, lihat dari perempuan yang takut akan Tuhan, kamu baru ngerti artinya tunduk, berat sekali tugas kita kaum ibu, bagaimana mendidik anak-anak kita, membawa keluarga kita, kalau ada yang tidak percaya, suami kita bahkan yang menyakiti kita, artinya bagaimana meng-obey, tunduk pada Kristus, itu lewat apa? Lewat hidup kita, alat peraga yang Tuhan pakai, ya jadi Christ Center Submission, Hai Istri, Hai Suami, prakteknya seperti itu, nah di bagian ini, next, kita akan baca sama-sama, next, itu bagian bagaimana ketundukan dilakukan di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak ideal, mari ibu-ibu, kehormatan bagi Anda untuk membaca setiap bagian ini bersama-sama, kita baca bersama-sama, 1 Petrus pasal 3 ya, ayat 1 sampai 7, saya akan baca, lalu semua ibu yang berkacamata yang akan baca ayat kedua, lalu saya lagi, lalu semua ibu berkacamata demikian seterusnya ya, ayat 1 Petrus pasal 3, ayat 1 sampai 7, demikianlah juga kamu, Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu jika kamu berbuat dan tidak takut akan ancaman, demikian juga kamu Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu Saudara, next di dalam bagian ini kita akan melihat latar belakang ayat yang tadi kita baca, keadaan sangat tidak ideal sekali. Saudara jangan pikir ya, saya akan mentaati suami saya jikalau dia betul-betul mengasihi saya seperti Kristus mengasihi jemaat. Seringkali tuntutannya gitu kan, masalahnya saya susah taat Bu sama suami saya, karena saya tahu dia enggak mengasihi saya seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara mesti menuntut dulu ada orang lain baru kita mau taatkan. Tapi Alkitab katakan, ayat ini tidak kebetulan dicatat bahwa ada keadaan tidak ideal, di mana istri-istri bisa punya suami yang enggak takut akan Tuhan, enggak tunduk akan firman Tuhan, tetapi tanpa perkataan kamu bisa memenangkan suamimu lewat kelakuan istrinya. Menarik ya, jadi ada keadaan itu enggak ideal, loh kok bisa ya, ada perempuan mungkin dia menikah dengan orang yang tidak seiman, bisa jadi ya, atau dua-duanya dulu, dulu sama-sama tidak percaya ya, sama-sama tidak percaya, kemudian setelah menikah dalam ketidakpercayaan mereka yang bertobat istrinya dulu, suaminya enggak bertobat, bisa jadi kan ya, tapi intinya mau dikatakan ini loh ada yang enggak ideal, istrinya cinta Tuhan, suaminya enggak cinta, cinta Tuhan, bisa enggak saya taat pada dia? Alkitab katakan kamu mesti tunduk pada dia loh, tunduk kamu bahkan bisa punya tanggung jawab besar memenangkan dan menarik ya, please deh perempuan-perempuan, bukan dengan perkataan, catet, kenapa? ya jujurly, honestly lah, kenapa si Amsal itu banyak kali bilang, lebih baik tinggal di atas soto rumah, daripada tinggal dengan seorang perempuan yang cerewet, pernah baca enggak? susahnya hidup dengan seorang perempuan yang banyak bicara, kenapa? suaranya itu seperti titisan air yang jatuh dari atap, siapa pernah baca? enggak bisa tidur loh, mau tidur, tak, tak, aduh, gitu ya, kok bisa ya Anda dan saya itu digambarkan begitu negatif sekali, suamimu itu loh enggak bisa tidur, dengarkan kamu itu kayak air titisan, pernah baca ayat itu ya, aduh, dia pura-pura enggak tahu loh perempuan, enggak, enggak, nanti di rumah cari ya, itu yang paling banyak ditegur di dalam Amsal hikmat itu bukan laki-laki, Anda dan saya, kenapa? karena ya seperti kita tahu, Anda dan saya memiliki potensi lima kali lipat bicara lebih banyak dari laki-laki, ya kan? ya, sampai diadakan, diadakan satu, apa, observasi ya, seribu perempuan itu kalau ketemu, enggak kenal pun, tiba-tiba masuk satu ruangan, mereka bisa ngobrol, ya langsung bisa, ih, batiknya bagus banget, beli di mana? murah ya? kalau bapak-bapak kumpul satu ruangan, mati gaya, enggak bisa ngomong, enggak mungkin bapak-bapak itu, ih, keren banget, dasimu beli di mana? obral ya? enggak, enggak ada, mereka batu sekian detik, lihat sana-sini, enggak ada, enggak kayak kita itu langsung bisa ngomong panjang lebar, ada aja bahan, mulai dari diskon, film, movie, bahkan penderitaanmu, bisa jadi bahan, dan berlomba, siapa perempuan paling menderita dalam ruangan itu? ada aja topiknya, enggak heran loh, kita pun bilang, aduh, lebih baik ya, kata amsal-amsal kebijaksana, aku tidur di atas sotoh rumah, daripada tidur sebelahku istri yang ngoceh terus-terus mau bicara, itu peringatan diberikan kepada kita, hati-hati, seringkali bahkan kita sudah di dalam Tuhan ya, suami kita yang enggak percaya Tuhan, enggak bisa percaya sama Tuhan, kenapa? lihat diri kita itu serem loh dia, saya tegur adik saya sendiri ya, kamu tahu, kamu berani menikah dengan orang yang belum lahir baru, kamu tahu sendiri latar belakangnya, terus sekarang dia melakukan kesalahan, tiap kali suaminya pulang, ya namanya orang kalau digianati pasti sakit hati ya, wah dia paparkan kesalahan suaminya sampai, maafkan ya Bapak Ibu Saudara, jadi cerita yang very secret sebenarnya ya, tapi kita belajar dari kebodohan-kebodohan perempuan-perempuan sedemikian ya, dia menemukan kesalahan di Facebook suaminya dengan perempuan selingkuhannya, yang dia lakukan adalah apa? dia publish foto-foto itu ke semua tautan yang di Facebook itu ya, maafkan ya kalau Anda pernah melakukan itu, itu goblok sekali saudara, saudara itu seperti mau mengusir seekor tikus dengan membakar rumahmu, ngerti mohon saya, itu tindakan-tindakan tidak berhikmat dari seorang perempuan, seperti mau mengusir tikus, tapi kamu bakar seluruh isi rumahmu, ya saya bilang pada dia, saya langsung bilang gini, kamu ya setiap kali suamimu pergi, aku doakan supaya kamu punya takut akan Tuhan, gini-gini, saya bilang pada dia, suamimu itu lihat kamu takut banget sama Tuhan, gak pernah mau jadi Kristen, kenapa? karena ketemu kamu itu gak ketemu kasih karunia, ketemunya adalah apa? penghukuman, ya dia publish foto-foto dengan cewek itu, ya Bapak Ibu tahu ya, bosnya semua, keluarganya, anaknya, tetang semua dari sekian ratus yang ada di Facebook, dia tahu dong aib dia ya, terus gimana? kalau gak gini aku gak lega, ya sudah menemukan ya, istri-istri yang seperti demikian, yang menakutkan, saya bilang gini, suamimu gak akan bisa jadi percaya Tuhan, dengan tingkah kamu seperti ini, seperti ini, tiap kali dia dengarkan hamba Tuhan kotba, dia dengar di Youtube, dia pakai itu untuk peluru ke suaminya, ini loh, hamba Tuhan ini bilang, bukan aku loh, sorry itu saya, bukan aku ya, hamba Tuhan ini bilang bahwa, laki-laki itu gini, 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 kira-kira suamimu bisa datang sama Tuhan gak ya? kalau kamu makin begini, gak kebetulan ya Alkitab katakan, kamu tuh bisa menangkan suamimu, don't talk too much, bisa gak sih? diem, bisa gak sih? bisa gak sih, kamu seperti perempuan-perempuan saleh dalam Alkitab, yang sampai orang bilang ini mabuk orang ini, karena gak bisa ngomong, dia cuma bisa nangis, keluar air mata, seperti Ibu H, Hana yang jelas-jelas dihina oleh selingkuhannya, orang demikian bisa menghasilkan Nabi pertama, di dalam kerajaan Israel, ini seringkali jauh ya, dari tipikal dengan Alkitab, menghadapi suami yang belum percaya, jangan banyak bicara, jangan bilang, tadi Pak Tong bilang begini, tadi Pak Tong bilang begini, kesian suamimu belum dalam Tuhan, gak ngerti standar itu, makin takut dia, dia gak menikmati kasih karunia, dia menikmati jats mental dirimu, ya realita konflik dalam pernikahan, ada ketidakidealan, dan Tuhan kasih tahu apa, bahkan kamu perempuan-perempuan, kamu diizinkan Tuhan dengan alat ketundukanmu, kamu bisa memenangkan suamimu kembali kepada Tuhan, pegang janji itu Bapak Ibu Saudara, kita memenangkan suami kita yang keras kepala seperti apa, Tuhan bilang tidak dengan cara apapun, ada satu orang itu bisa katakan demikian, aku nih papaku gak percaya, terus pasangkan video Pak Tong, ya itu bisa Tuhan pakai kan, iman timbul dari pendengaran kan, tapi Tuhan juga bisa pakai, dia katakan, sebetulnya ya akhirnya papaku mau terima, kalian doakan, karena dia lihat bagaimana mamanya merawat dia pada waktu dia sakit, kanker ya, mamanya itu menerima papanya kembali pulang, sekalipun anak-anaknya kalau bisa tendang papanya kembali, keluar dari rumah, ya jadi pelan-pelan ya dari bagian itu, tujuan untuk memenangkan jiwa, next, boleh lebih cepat ya, istri tunduk ya, panggilan itu jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hai laki-laki perlakukan istrimu sebagai apa, teman pewaris, ya kondisinya itu sejajar, jangan lupa walaupun istri itu disuruh tunduk, tapi dia tunduk bukan seperti keledai, dia tunduk bukan seperti pembantu di rumahmu, Alkitab katakan apa, dia itu temanmu, teman pewaris kasihkah karunia, dua-duanya mewarisi kasih karunia Tuhan, aduh kadang-kadang saya bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, kalau melihat Alkitab itu memberikan pencerahan, karena dalam banyak konseling saya yang meletihkan, dan gak habis-habisnya keluarga yang mau bercerai itu ya, saya kalau kembali di Alkitab, saya bilang, aduh seandainya setiap orang rela hati mundur satu langkah ke belakang ya, menghidupi firman Tuhan, pasti banyak keluarga-keluarga itu yang berkemenangan, they are not loser, yang memiliki kemenangan, istri tunduk itu bukan karena kerbaikan suamimu, tapi karena Tuhan itu seti, setia ya, aku ini sudah sekian tahun, pun mesti tunduk pada suamiku, suamiku begini, begini, gini, gini, sekarang enough is enough, misalnya demikian ya, ini ulang tahun ke-25, enough is enough, saya sampai bilang gini, kamu lihat ya, kamu itu bisa bertahan dengan suami seperti itu 25 tahun, kenapa kamu bilang enough is enough, yang beri kamu kekuatan itu jangan sombong, bukan kamu, tapi tuh, Tuhan yang beri kamu kekuatan, kalau kamu lihat ini kekuatan diri saya, ya pasti kamu give up, tapi betapa sayangnya ya, dari keluarga maafkan, saya sampai bilang yang terus cakar-cakaran seperti ini loh, dua orang anak kalian bisa menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, kok gak habis ngerti dah, diem mereka, kok bisa ya, kok bisa baiknya Tuhan, tiga orang anak kamu, dua itu bisa serahkan diri jadi hamba Tuhan, anak-anak kamu baik, baik kita lihat ya, carut-marutnya keluarganya Yaakob itu ya, poligami, kebencian, intrik, kok bisa keluar Yusuf ya, kok bisa keluar Yusuf ya, Rahel itu, Anda tahu kan Rahel itu, celometan, Rahel itu, kalau kamu gak bisa bikin saya hamil, lebih baik saya mati, pernah baca ayat itu, dia tuduh suaminya yang bikin dia gak bisa hamil, kagak salah apa, kalau Yaakobnya itu adalah perempuan, laki-laki gak takut akan Tuhan, dia bilang, hei, gue tidur sama cici lu, senggol sebentar, hamil, gitu kan, maaf ya bahasa saya ya, gue tidur sama lo tiap hari, kagak hamil-hamil, what's the problem, kayak gitu kan, sudah lihat ya, dia begitu cinta sama Rahel, tiap hari dia tidur dengan Rahel, Lea itu meminta-minta, supaya suaminya tidur di tenda dia, ya sampai perlu perebutan buah dudaim itu loh, suami, tapi setiap kali sehari tidur dengan Rahel, Lea hamil lah dia, yang ini lalu, kalau kamu tidak memberi aku anak, aku lebih baik mati, ya sudah hati-hati loh perempuan, saudara, dan saya kalau kebanyakan ngomong yang sia-sia ya, dan Tuhan izinkan, dia akhirnya hamil, punya anak, dan dia mah mati, kita perempuan itu talk too much, yang seringkali suatu hari kita, mesti minta ampun sama Tuhan, ya kita didik anak kita itu, seringkali pukulan itu bukan menyakitkan mereka, tapi kata-kata, kata-kata kita yang menyakiti, dan Tuhan itu alangkah baiknya, kadang-kadang kita perempuan itu, lebih baik gue mati, lebih baik gue mati, diabetes sakit langsung paniknya luar biasa, gak siap mati, kita sendiri gak tahu kok, kita itu minta apa sama Tuhan, kok mati gue, cancer sedikit, wah Tuhan, selamatkan nyawaku, nanti anakmu bilang, mama bukannya pengen mati, enggak, 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 puhau banget ya, kalau ada anak ngomong demikian ya, ya tapi ya demikian ya, istri tunduk bukan karena kebaikan suamimu, sebetulnya gak bisa bilang, kamu baik dulu baru saya tunduk padamu, lah suamimu bilang juga pada dirimu, kamu harusnya layak dikasihi dulu, baru saya mau mati buatkah kamu, ini keluarga yang menakutkan, kalau perlu dengan tuntutan demikian, dan panggilan dalam kasih karunnya itu, teladan hidup seorang istri, yang di dalam tuh Tuhan, teladan istri yang di dalam Tuhan, next, next ya, next ya, bagaimana kita menjadi perempuan-perempuan yang tunduk, tadi harap menjelaskan panjang lebar itu, kita belajar ya, seirit mungkin kita banyak bicara, sebanyak mungkin kita nangisnya sama tuh, Tuhan ya, setenang mungkin, dan Alkitab itu kasih tahu tadi, ayat yang kita baca itu apa, hei perempuan, kamu milikilah pak, roh yang lemah, lemah lembut, dan tentram, belajar tentram, karena memang Anda dan saya, jauh lebih emosional, lebih berapi-api ya, lebih emosional ya, dalam lebih pandai, mengungkapkan kata-kata ya, ya bahkan kita katakan, memang kita tidak memukul suami kita, ya kita tidak main fisik kasar, tapi jangan salah loh, perempuan itu pandai menata kata-kata, untuk menjatuhkan seorang pria, kata-kata, ya balik lagi ya, kalau saya dengerkan orang, saya bilang sama suami saya, Bu Mercy, sorry loh ya, sorry ya, dulu waktu lu masih kere, sorry loh ya, gue bukan ngongkit-ngongkit, tapi ngongkit-ngongkit, gitu loh kira-kira ya, jengkel banget gak, tapi perempuan itu buat, drama banget, tapi lu jangan lupa loh, waktu lu gak punya, sebenarnya lihat ya, cara-cara demikian ya, sampai ada seorang suami itu, katakan pada saya, Bu Mercy, saya tuh mau bisnis ini, mau bisnis itu, mau bisnis ini, takut loh saya, kenapa, saya tuh pergi kemana aja ya, mau tender gitu ya, sekian M, takut loh saya, akhirnya kelewatan, namanya bisnis kan harus resiko, kadang-kadang ya, kenapa, saya bingung loh Bu, dimana-mana saya tuh, bisa kedengeran suara istri saya loh, maksudnya Pak, iya, suara istri saya tuh bilang gini, gue bilang juga apa, gue bilang juga apa, kayak gitu, jadi dia, ini jadi gak ya, ini nanti gue ketipu gak ya, ini nanti kelihatan, dia takut loh, ibu-ibu, saya dikatakan, oh bisa segitunya ya, iya Bu, karena dia tuh sampai traumatik, dan memang bisa jadi ya, Tuhan kasih sensitivitas seorang perempuan itu, memang lebih sensitif daripada laki-laki, tapi please deh, gitu ya, bagian Anda itu bukan, gue bilang juga apa, menghakimi seperti itu, sudah belajar tenang ya, sudah belajar bilang, Tuhan, ya saya gak bisa banyak, menggurui suami saya ya, mungkin bagian saya itu adalah berdoa, kalau dia nanya baru, mungkin saya kasih masukan kepada dia, ya tapi bagian saya itu bukan itu Tuhan, bukan intervensi itu, sudah tahu gak, Naomi itu harus meninggalkan Bethlehem, ikut suaminya, ya kan, pergi ke Moab, itu resiko besar kan, itu pimpinan Tuhan bukan, bukan, karena di tempat Moab, Tuhan matiin suaminya, dan dua orang anak lah, lakinya, mati mereka, tapi sudah lihat, bagaimana Naomi melakukan semua itu, taat ya, dia tetap taat, walaupun yang dilakukan suaminya dalam hal ini beresiko, tinggi, tetapi untuk perempuan-perempuan yang tunduk, taat seperti ini, lihatlah, perpanjangan tangan Tuhan itu, memelihara, membela kamu, Tuhan izinkan dia mendapat kasih setia dari seorang menantu, yang begitu berharga, lebih berharga dari 10 anak laki lah, laki, tunggulah waktunya Tuhan, belajarlah, di dalam tenang, diam, dia izinkan ya, dan di tempat itu mereka hidup lebih susah kan, lalu Naomi balik lagi ke Bethlehem, berarti salah dong keputusan itu, salah dalam satu sisi, tetapi selalu ada berkat Tuhan di sana, diizinkan satu menantu yang begitu sayang pada mertuanya, ya kenapa? Karena mereka menaruh pengharapan, tadi ayatnya bilang apa ya, perempuan-perempuan kudus zaman itu, yang menaruh pengharapannya kepada Allah, menaruh pengharapannya kepada Allah, kita perempuan ya, jangan jadi, kepingin jadi laki-laki ya, percuma, saudara mau nge-gym kayak apa, jadi jelek nanti ya, saya juga bilang, ada beberapa perempuan, kalau sekarang kan, perempuan, saya bukan anti-gym dan lain sebagainya ya, tapi please deh, kalau sebenarnya tubuh kamu itu sudah didesain Tuhan, di dalam kelemahan, sebagai orang yang lebih lemah, ya kan Tuhan bilang desainnya gitu, kan tadi perempuan itu, hey ya memang kamu didesain lebih lemah daripada laki-laki, ya itu ada satu beauty di situ, can you imagine that, kalau di sini tuh mangga, mangga, saudara mau pakai jazz apapun jadi jelek loh saudara, saudara jalannya itu, gimana ya, langsung ilfi loh, bapak-bapak itu ngelihat saudara, aduh, aduh, gue hidup sama dia, pak pingsan gue, gitu kira-kira ya, enggak penting, saudara kayak gitu itu, ya itu bukan poinnya ya, yang tadi bilang seperti perempuan-perempuan, enggak kenal Tuhan, berdandan, mematut dirinya dan lain sebagainya, makanya saya kadang-kadang bilang, aduh, sebenarnya permasalahan itu bukan kamu kurang cantik ya, tapi seringkali karena kamu itu kurang lemah, lemah lembut ya, kurang lemah lembut, dan lupa perempuan itu takut bahwa di dalam reloh lemah lembut dan tentram, kata Alkitab tadi ya, di situ itu, di dalam kelemahan itu ada kekuatan yang luar biasa, ada di dalam kelemahan lembutan itu ada kekuatan seorang wanita yang takut akan Tuhan yang kudus, yang agung, yang tenang, itu luar biasa, itu enggak bisa Bapak Ibu, itu tidak didesain untuk laki-laki, itu didesain untuk perempuan, coba kalau Bapak Ibu buka ke Satu Samuel, cerita pertama Satu Samuel itu kan, Satu Samuel akan masuk ke dalam Raja-Raja, gitu kan ya ceritanya, Satu Samuel, Dua Samuel, Satu Raja-Raja, Dua Raja-Raja, perhatikan ya, untuk membangkitkan Raja-Raja pertama di Israel, Tuhan itu pakai chapter awal bicara tentang siapa, kalau polanya dunia, untuk membangun suatu kerajaan, maka dikirimlah Raja perang lawan Raja, Jenderal lawan Jenderal, strategi lawan strategi, pedang lawan pedang, lalu taklukan kerajaan itu, maka kerajaan itu berdiri, gitu kan pola dunia, tapi untuk membangun satu kerajaan Israel pertama kali, Tuhan bangun lewat apa? Air matanya seorang ibu-ibu, siapa? Hana, yang kebanyakan nangis, nanti bapak ibu baca di rumah ya, pasal satu aja itu ada repetition, repetition apa? Pengulangan, aku mengungkapkan isi, kita baca dia, kita baca ya sama-sama, di catatan Satu Samuel ya, itu repetition yang indah, keras orang perempuan, Satu Samuel, maka Eli menyangka dia mabuk, ketika Eli bertanya kepadanya, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk, lepaskanlah dirimu dari mabukmu, tetapi Hana menjawab bersama-sama, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan, tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Allah. Keindahan Hana itu, kekasan Hana, ini orang perempuan yang mengalami ketidakadilan ya, tidak punya anak, lalu madunya, Penina bukan hanya menghina dia di rumah loh, bukan ya, Alkitab bilang setiap mereka beribadah ke silo, maka Penina menggunakan cara untuk menjatuhkan Hana, jadi dia permalukan Hana itu bukan cuma di rumah loh, dengan mertuanya, ini perempuan ini bawa sial, gak bisa punya anak, tapi mempermalukannya di dalam kelompok berge, bergereja, waktu mereka beribadah, dipermalukanlah Hana ini, lalu Alkitab mencatat bahwa suaminya mengenali istrinya pada waktu apa, dia terlalu banyak menangis, dia memutuskan tidak mau ma, maka dia bersusah hati, ayat 12 tadi katakan apa, dia terus menerus berdoa kepada Tuhan, gak keluar satu katakah, kata, jangan sampai saudara berdoa, Tuhan engkau tahu, betapa keras kepalanya suamiku ini, supaya mertuamu dengar, gak gitu ya, gak anggun banget itu, gak keren banget, gak ada beauty-beautinya disitu, ayat 13, lalu Hana berkata-kata dalam hatinya, hatinya loh ya, hatinya, hanya bibirnya yang bergerak-gerak, suaranya tidak kedengaran, lalu Eli bertanya, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, perhatikan ya, bahasanya itu perempuan banget, dia bilang apa, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, ya, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan, ya kira-kira demikian ya, lalu betapa besarnya cemas dalam hatiku, dan sakit hati, hatiku, ayat 16, itu khasnya cowok apa cewek sih? Cewek banget kan seharusnya, cewek banget, itu bahasa cewek banget, ya itu apa, bersusah hati, menahan diri, berpuasa, tidak membela diri, ya tidak berkata-kata dengan keras, mencurahkan semua cemas dan sakit hatinya kepada Tuhan, dan di dalam kelemahan itu ada kekuatan loh Bapak Ibu Saudara, kelemah lembutan, perempuan itu Tuhan berikan bijaksana seperti itu, ya ini gimana ya, saya takut salah pakai ilustrasi ini, saya ingat sekali Pak Tong itu pernah mengatakan kalimat demikian, saya pernah bawakan ya, saya lupa ya, Pak Tong pernah bilang gini, laki-laki itu seperti gigi, dia selalu di depan, gigi, kuat, dia tampil di depan, itu gigi, tapi perempuan itu seperti lidah, lembut, gitu kira-kira ya, perempuan itu seperti lidah, apa nih maksudnya ya kira-kira ya, terus dia, laki-laki itu selalu di depan, lalu semua melihat menghormati dia, saudara kalau senyum kan, gak mungkin melet kan, gak mungkin kan, kita senyum pada orang itu give the best smile, itu always gigi kan di depan, saudara kan akan menakutkan kalau saudara gitu ya, dilempar sepatu saudara ya kira-kira ya, jadi memang diatur proporsional seperti itu, gigi di depan, terus dia katakan demikian, perhatikan, sepanjang waktu hidup antara gigi dan lidah, maka gigi lebih sering menggigit lidah, maka sariawan-sariawan lah si lidah itu ya, dan lidah selalu, maafkan, maafkan Bapak-Ibu saudara, bertanggung jawab, membersihkan gigi, kira-kira gitu ya, betapa beratnya tugas sebuah lidah, tapi lidah itu lemah lembut, gigi itu lebih kaku, strong di depan, eh terakhirnya dia tanya gini, tapi perhatikan, yang awet mana, gigi atau lidah, yang remaja pun get the point kira-kira, catat nak seumur hidupmu ya, kamu dan saya adalah, coba perhatikan, mana yang lebih awet, gigi atau lidah, wih bener juga ya, gigi bisa ompong, rontok, tanggal gitu ya, lidah awet men, tahan menderita gitu ya, digempur berkali-kali ya, dan kalau saudara lihat, memang Tuhan itu bukan berarti memberikan perluang kepada bapak-bapak untuk terus menggigit lidah, atau menganiaya lidah, tapi memang Anda dan saya itu diberikan satu ketahanan kekuatan, enduring pain, enduring sufferance, jauh lebih tinggi dari laki-laki, itu perempuan, hormatilah panggilan itu, kamu memenangkan banyak hal, memenangkan hati suamimu, bukan dengan kehebatan kata-kata, kalau keluarga gue gak biayain lu dulu, makin saudara tunjukkan kehebatanmu, muka makin banyak ngomong, kamu gak akan bisa ambil hati suamimu, ilfil, percayalah prinsip-prinsip Alkitab, jangan lawan bagian itu, kenapa? karena waktu kita banyak bicara saudara menyerang harga diri laki-laki, kalau harga diri laki-laki sudah jatuh, saudara membuka pintu untuk keluarga itu menuju kehancuran luar biasa, pulang ke rumah gak pernah dihargai sama istrinya, gue bilang apa kan, gini-gini, ketemu di luar, halo pak, aduh, papa luar biasa, lalu di luar ada orang yang sedikit aja dia berbuat baik, langsung memberikan pujian, mudah sekali dia akan pindah ke lain hati, saudara pikirkan, saya bukan mengajar kita jadi perempuan-perempuan yang paranoid ya, poinnya bukan di situ, ini kasus-kasus ekstrim, dan kita percaya, suami-suami kita sudah hidup di dalam Tuhan, tidak sedemikian, tapi berlakulah melihat di dalam kelemahan, kekuatan itu ada kekuatan di situ, ketenangan seorang perempuan, ketenangan seorang Esther yang dia tahu suaminya udah bosen, secantik apapun dia, lah daftarnya Ahasiweros berapa ribu, Salomo aja cinta Tuhan seribu, apalagi Ahasiweros, saudara tahu kebiasaan Ahasiweros pesta, pestanya lho 6 bulan, bisa gak kita bayangin orang pesta setengah tahun, gak bosen-bosennya kah, itu terlalu digdaya luar biasa seperti itu, untuk menghadapi suami yang sekuler seperti ini, Esther memutuskan untuk apa, saya puasa, saya puasa, berdoa lah untuk saya, ini keindahan di situ Bapak-Ibu saudara, kamu dan saya perempuan itu belajar tunduk, itu bukan dengan menunjukkan kehebatan kita, next ya, ini satu lagi ya Bapak-Ibu, dan menaruh pengharapan pada Allah, dan kamu gak usah paranoid diberikan oleh dunia, ah kamu kalau tunduk, kamu dianggap rendah sama suamimu, ya karena ada suami-suami yang gak kenal Tuhan itu, menikmati kalau bertemu dengan cewek-cewek yang rasanya pintar, pel-cewek yang susah didapet, itu membangkitkan insting laki-laki untuk memburu, gitu kan, mengerti maksud saya ya Bapak-Ibu saudara, kalau istrinya sudah didapet, istrinya pasti taat sama dia, ya ini berlaku bagi suami-suami yang gak kenal Tuhan ya, tapi Alkitab juga memberitahu, jangan terlalu parno hidup kamu itu, perempuan-perempuan yang meletakkan pengharapannya pada Tuhan, gak akan pernah dibuang Tuhan, perempuan-perempuan yang tidak hidup di dalam ketakutan, next, ayat itu kan bilang apa, baca yuk semua perempuannya, di dalam ayat yang tadi kita baca, itu pakai alat peraga siapa di situ, 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7, sama seperti Sarah, kita mesti belajar dari Sarah, jelas, kayak apa sih Tuhan, teorinya tunduk, semua perempuan baca ya, 1, 2, 3, sama seperti, dan kamu adalah, gak kelihatan ya saya dari sini, sama seperti Sarah itu taat kepada Abraham, dan dia sebut Abraham itu sebagai tuannya, kamu juga begitu, mewarisi janji berkat wanita-wanita saleh, takut akan Tuhan, yang apa, yang jika kamu itu berbuat baik, dan kamu tidak takut akan ancaman, saya tanya, kapan Sarah itu hidup tidak takut akan ancaman, kapan, di cerita mana Sarah itu gak takut akan ancaman, di mana Sarah gak takut akan ancaman, ada ceritanya gak, lihat nenek moyang kamu, belajar dari Sarah, cara memperlakukan suaminya, terus, jika kamu berbuat baik, dan tidak takut ancaman, di mana, iya, denger gak, denger ya, denger, kapan Sarah itu menunjukkan, saya tidak takut ancaman, pada waktu Sarah harus menghadapi, suami yang takut memimpin, karena apa, punya istri terlalu cantik, Alkitab catat gitu kan, di dalam kejadian 12, mereka kemudian mengungsi pergi ke Mesir, yang Abraham langsung pikir, aduh istriku terlalu cantik, can you imagine that, umur 75 tahun, suamimu masih takut kehilangan kamu, asli lu cantik, gitu kira-kira, kita gak yakin, kalau kita umur 75 tahun, suami kita masih takut kehilangan kita, dia lihat kita, udah deh, tukar tambah boleh gak ya, hilang-hilang ambil deh, enggak-enggak maksud saya itu adalah, ya umur 75 tahun, ada yang bilang gini, tapi loh bu, zaman itu kan lain dengan sekarang, 25 tahun itu orang masih fresh, ya ilah, Alkitab juga bilang, kok pada masa itu, dia sudah mati, jadi maksudnya ya tua-tua aja, gitu ya, ya tua memang dia 75 tahun, Abraham waktu itu 85 tahun, tapi poinnya adalah apa, cantik banget kan dia, sampai suaminya pun grogi, kalau kita masuk Mesir, aduh, itu Firaun lihat kamu, pasti termeh-meh, gitu ya, takut sekali dia, ya dalam sudah langsung punya ide, nah sutra bisa lihat ya, keegoisan seorang bapak, orang beriman, Alkitab catat, ya memang dia dipuji, bapak orang beriman, tapi kejadian juga tidak menutupi, borok-boroknya, seperti apa itu, kaca pembesar itu, yang taruh ke muka kita, sampai ke kutil-kutilnya, sampai ke komedonya kelihatan, dicatat bahwa, waktu tahu dia istrinya cantik, dia langsung egois mikir, waduh, bukan dia bangga istrinya cantik, tapi ketakutan, karena ini masalah nyawa ini, kalau Firaun naksir sama istri saya, maka matilah saya, lalu dia didikkan istrinya ya, kamu kalau ditanyai Firaun, jawablah bahwa kamu adik, adikku, kurang ajar ya suami ini, sudah pernah lihat film Indescent Proposal, gak pernah ya, lebih baik gak usah deh, yang tuker tambah istrinya, gara-gara suaminya kalah judi ya, kalau gak salah itu ya, lalu dia biarkan satu malam aja, kamu tidur dengan dia, gak apa-apa, pokoknya utangnya, keselesai ya, siapa yang pernah lihat film itu, itu ironisnya last dunia, tapi bapak orang beriman, bisa gitu loh, menggadaikan istrinya, lalu bilang, kan a half of truth ya, a half of truth, not truth at all, separuh kebenaran kan, kamu bilang adikku ya, memang dia ada hubungan, dia adik ya, beda, beda mama ya, dan bilang adikku ya, saudara lihat, Sarah itu tidak ada satu kalimat pun, untuk membela diri, kalau Sarahnya kita, what, serius lu, bikin gadein gua, enak lu ya, itu Sarahnya pokoknya modern banget ya, gitu-gitu-gitu ya, Alkitab gak ada catat Sarah, bicara apa-apa, menakutkan sekali ya, lalu dikasihkan ke Firaun, bayangkan kalau Tuhan itu, tidak intervensi, lalu sampai Firaun meniduri Sarah, rusak semua sejarah yang ada, pertaruhan itu luar biasa, maka saudara lihat waktu Sarah, tidak membelai diri, masuk di dalam haremnya Firaun, apa yang Tuhan lakukan, Tuhan yang intervensi loh, kejadian catat Tuhan mengirimkan tulah, kepada bangsa Israel, dikasih kutuk tulah, gak tahu sakit apa mereka, tulah, yang sadar kalau Tuhannya orang Israel Marai, itu bukan Abraham loh, yang sadar siapa, Firaun, Firaun yang sadar, kamu ini ya nipu saya ya, makanya rakyat saya dihukum sama Tuhanmu loh, kamu nipu saya ya, langsung dia kembalikan kan Sarah, menarik ya, Tuhan yang intervensi loh, Tuhan yang bela Sarah, Sarah gak ada pembelaan apapun, bayangkan Sarah itu bisa memikirkan suaminya tega, membiarkan dia diambil istri oleh Raja Kafir, Sarah diam saja, Tuhan yang intervensi, Tuhan yang bela kita, pegang janji Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, di mana-mana keluarga saya perhatikan ya, saya bisa menemukan keluarga yang childish, istrinya gak bisa punya anak, di keluarga yang masih, maafkan ya, batak banget, lalu istrinya itu di, apa, diintrograsi dengan, ipar-ipar para edak-edaknya itu, lalu mertuanya semua, kenapa gini, coba kalau kamu, harusnya awalnya kalian ke dokter, supaya gini, gini, dia diem aja, saudara tau suaminya ada di mana, di belakang, lagi main game, aduh, kita kalau lihat ini, dia cuma, iya ma, iya ma, kamu harusnya besar hati, harusnya dia, dengan ininya, ada apa, pasangannya dia, dari adat kita, gini, kamu harusnya besar hati, kita ini harus melahirkan keturunan, gini, gini, saya bilang dia cerita, aku tak, saya tanya, lah suamimu bilang apa waktu itu, ya suamiku ada di belakang, bu, dia diem aja, loh kenapa dia diem, dia diem, ya, temennya yang bilang, suaminya main game, bu, di belakang, kita kan jengkel banget ya, ada suami-suami yang bisa, sebodoh itu, setidak bertanggung jawab itu, bisa loh Bapak Ibu, secara, tapi saya melihat, bagaimana keluarga Tuhan itu, pelihara keluarga ini, terus dia katakan demikian, waktu kita doa ya setelah, dia berdoa itu, saya sampai tersentuh ya, dia doa gini, Tuhan, aku bersyukur, sampai sekarang Tuhan masih jaga aku, tetap waras, tidak jadi gila, dan aku percaya, setelah kok ketawa ya, dengar sesama mau berdoa seperti ini ya, aku percaya Tuhan, punya cara beri aku kekuatan Tuhan, untuk mengatasi semua hal ini, saya lihat ini orang luar biasa ya, perempuan seperti ini luar biasa, ya akhirnya setelah, kayak orang rindu dendam loh, sekarang mertuanya apa ini, kena itu yang stroke separuh itu, yang rawat siapa, ya ya menantunya ini, yang rawat, yang beresin, yang apa, karena pertuanya ini kan paranoid, suster bolak-balik, gonta ganti, salah ini, kemana-mana, kalau pergi naik kemana-mana, dia cuma minta apa, ke dokter, antar saya, anak-anaknya dia gak percaya, yang dia percaya menantunya ini, ini orang kalau udah rindu dendam, kayak gitu saudara, lama-lama kelainan jiwa kalau gini ya, dia tahu dia gak suka sama mertuanya, eh apa menantunya ya, tapi dia tahu ini menantuku ini paling baik, menantuku ini tahan uji, jadi dia percayakan dirinya, keselamatannya itu sama menantunya, ya hal-hal seperti demikian, makanya dikatakan, Tuhan itu humor tinggi ya bu, mau minum obat apa, takeran, harus dia yang kasih minum obat, gitu ya, jadi saya bilang ini, luar biasa ya, ajaibnya Tuhan ya, dan saya melihat bagaimana pelan-pelan, suaminya gak bertobat pelan-pelan, dari mertuanya yang mau diajak ke gereja, aduh saya selalu melihat, Tuhan, Tuhan kita itu perempuan-perempuan berdoa, Tuhan rubahkan suamiku, ternyata Tuhan itu, punya cara menangkap seluruh isi keluarga, keluarga kita, Tuhan itu jawab lebih daripada yang kita, kita minta, yang kita harapkan ya, tidak takut akan ancaman, saudara perhatikan ya, itu kan kadang sedih ya, Abraham waktu tahu, siapa itu viraun, sadar dia salah, apa yang dilakukan viraun, untuk menutupi rasa bersalah dia, dia kasih hadiah loh, sama Abraham, kasih kuda, kasih ontah, kasih pembantu-pembantu, salah satunya itu adalah apa, hagar, celakanya adalah apa, Abraham mau menerima pemberian dari, Raja Kafir ini, bapak-bapak belajar ya, semua berkat yang dari dunia, kalau tidak ada perkenanan Tuhan, seumur hidup kamu akan menyelesaikan, menikmatinya dengan air, mata, ada bapak-bapak bilang, tapi aku gak minta loh bu, dikasih, tapi kamu jelas-jelas ngerti itu, uang hasil tipu-tipu, hasil pungli, aku gak minta dia yang kasih, uang tutup mulut buat kamu, aku gak minta, saya selalu perhatikannya, siapa ya kaum pria yang berani, mengambil berkat, kalau kamu sudah di dalam Tuhan, tidak ada perkenanan Tuhan, berkat itu bikin air mata loh, dalam keluarga kita, kalau papa saya itu bilang, gak jadi dah, daging, oh istri-istri bilang, oh gak jadi daging, iya dietku berjalan baik, gak jadi daging, gitu ya, maafkan balik lagi, giliran selius diajak bercanda, ya, jadi, kesalahan Abraham lebih fatal lagi, dia mau terima loh, pemberian dari Raja Kafir itu, dan sutra cek ya, kata-kata saya ya, seumur hidup Abraham, semua pemberian dari Firaun itu, bikin masalah dalam keluarga Abraham, buktinya apa, buktinya apa, kambing domba yang diberikan oleh Abraham, makin banyak bikin dia, berantem sama, lot, gara-gara dikasih banyak perempuan, perempuan, apa itu, hamba-hamba laki-laki, dan hamba-hamba perempuan, ya satu hambanya tidur dengan dia, karena Sarah tahu, kalau pembantunya asli, dari keluarga mereka, gak akan mau tidur dengan Tuhan, Tuhannya, kalau hamba dari Mesir, mau tidur dengan Tuhannya, intinya apa, banyak air mata di tengah-tengah keluarga, keluarga itu, belajarlah Bapak Ibu Saudara, Al-Qamshal katakan ya, berkat yang sedikit di tangan kita, ada perkenanan Tuhan, itu lebih berharga, ya bisa lebih menjadi berkat bagi anak-anak kita, daripada sesuatu yang limpah, kita tahu tidak ada berkat Tuhan di sana. Ya, saya selesaikan sampai di sini, saya tidak memberikan tips-tips praktis, how to menjadi tunduk, tapi saya mengajak kita perempuan untuk melihat, kenapa sih saya harus tunduk, karena itu memang desainnya yang Tuhan inginkan, kalau kamu tidak lakukan itu dengan baik, kamu tidak bisa, anak-anakmu kehilangan role model itu, saya anak saya perempuan ya, satu-satunya perempuan, saya itu kalau pergi pelayanan, selalu dapat salary kan, orang kasih amplop ya, anak saya itu bisa lihat loh waktu kecil, terus dia bisa bilang gini, mah, habis gini kita beli ini, beli itu ya, kok bisa kamu, mama kan dapat duit, itu anak hamba Tuhan, bisa lihat gitu, terus, tiba-tiba saat itu Tuhan itu kasih bijaksana sama saya ya, iya, 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 mama juga kan, itu waktu dia masih kecil, saya harus bilang gini, oh, tapi kita harus tanya papa dulu ya, tanya papa dulu, dia itu bisa bilang gini, tapi itu kan uangnya mama, enak aja loh, bocil gitu ya, uangnya mama, mama ini baru ngomong, dengan papa itu satu tubuh, nanti kita tanya papa, walaupun saya itu juga, ada takut resiko, ini uang kalau suamiku sudah tahu, susah keluarnya ini, gitu kan, aduh, gitu ya, tapi saya bilang kepada dia, oh gitu ya, gitu ya, gitu-gitu bapak, besar ya, dan saya tidak pernah menyesal untuk itu loh, walaupun, nah anak saya itu kan kalau lihat suami saya itu, dia selalu pernah tulis, papaku itu the best carpenter, orang yang barang-barang rusak di rumah itu, dibetulkan sama dia, papaku itu the best, ya dalam hati saya, nak, papamu itu the best carpenter, aslinya pelit, nak, gitu-gitu, barang-barang semua rusak, diperbaiki, diperbaiki, kadang-kadang saya bilang, ini sudah diperbaiki tujuh kali, angka sempurna, gak bisa lagi nih, kamu mau colok sana sini, gak bisa ini, sudah karatan, sudah buang, beli baru, gak bisa, papa bisa betulin, saya dengan suami saya, langit bumi, saya lebih royal, gak perhitungan, menderitalah suami saya, dapat orang kayak saya, gitu ya, kamu menghabiskan uang, lebih cepat daripada aku, mendapatkannya, gitu-gitu, harus mengatur semua, gak mudah bapak ibu saudara, belajar untuk di depan anak saya, sebagai alat peraga, you have to obey, karena kamu perempuan, kamu hati-hati nanti, kamu dapat suami, seperti apapun suamimu, kamu belajar menghormati dia, sama seperti mamamu ini, mentaati papamu, maksudnya, tidak langsung lancar, maklum ya, yang membawakan seminar ini, kan guru sekolah minggu ya, jadi perlu pakai gerakan, perlu semua, tapi saya akhirnya melihat loh, ya setelah anak saya dewasa, di masa empty, nice ini ya, saya merasakan relasi saya, dengan suami saya, jauh lebih indah, lebih baik, daripada masa-masa bulan matuh, pertama kali, ngiringan ya, udah-udah deh, selesai sampai sini, yuk next, ada yang bisa respon, diskusi, tanya jawab, silahkan Bapak Ibu Saudara, berespon, Ibu-ibu harap, tidak menambah penderitaanmu ya, ya ada suka cita enggak, amin Saudara-saudara, ya menghidupi itu, pegang janji Tuhan di situ, karena kita hidup, bukan dengan cara-cara dunia ini, silahkan, dari Bapak juga boleh, dari Ibu juga boleh, ya belajar kita terbuka ya, bukan untuk, kadang-kadang saya perhatikan itu di kita, kalau tanya seolah-olah ada judgment, ah lu kayak gitu ya, enggak cukup rendah hati untuk itu, padahal kita bertanya itu, kadang-kadang kita tidak alami, itu bisa jadi blessing for others, yang lain enggak berani tanya, diwakili dari kita, mohon boleh masukkan, ya, silahkan Bu, jadi, yang saya tangkap itu, kalau pasangan yang, misalnya suami istri, ada satu yang pasangan yang tidak seiman, jadi posisinya, orang yang, iman di dalam Tuhan itu, yang harus lebih, mengalah di dalam ketertundukan, itu pertama, yang kedua, kalau untuk orang tua ke anak, maksudnya, dalam pendidik anak, supaya tunduk, apakah segimana gitu, kita itu mengalahnya, atau lebih beda enggak, sama antara suami istri, untuk masalah ketertundukan, relasi dengan anak ya, yang pertama tadi yang kasih iman, yang kedua, kalau antara orang tua sama anak. Ya, terima kasih ya, Bapak Ibu kita kan bersyukur, untuk 1 Petrus pasal 3, ayat 1 sampai 7, yang biasa kita baca itu, yang Efesus kan, tapi kita kan selalu bergumul, lah itu kan Efesus ideal banget, kalau keluarga itu sama-sama cinta Tuhan kan, terus kalau misalnya, saya istri dapat yang enggak ideal, saya mesti tunduk itu sama dia, nah, yang tadi kita bahas itu, Alkitab membukakan, bahwa di dalam ketidak idealan, kebobrokan, itu tetap kita bisa mempraktekan ketundukannya, walaupun tetap dengan bijaksana, nanti saya harap ada yang tanya, seberapa jauh, kalau suami saya suruh saya enggak ke gereja misalnya, suami saya suruh saya untuk menyangkal Tuhan misalnya, kok jadi saya yang nanya ya, ya gira-gira ya, aduh, balik lagi, kalau pertanyaan Ibu tadi, Ibu bisa nangkep ya, yang poin pertama, Tuhan kasih tipikal itu, coba saudara bro, kasih ini ya poin, jangan banyak bicara, kamu memenangkan suamimu dengan kelakuan kamu, ayat-ayat itu pertama-tama, coba saudara sisir, baik-baik, saudara bisa dapat berkat lebih limpah, daripada ikut seminar ini ya, terutama yang perempuan-perempuan, di situ sudah banyak tips, yang kita bahas tadi, hanya poin-poin yang sederhana sekali ya, terus lalu bagaimana relasi saya dengan anak saya, nah Alkitab itu di dalam Ephesus itu mengatur pattern indah sekali, gak chaos, ada ordonya, ada ordernya, Allah, Kristus, pria, wanita, orang tua, anak-anak, pemban, pembantu, aturannya kan gitu ya, semua itu diatur seperti itu, gak boleh chaos, kita juga perempuan gak bisa bilang gini, zamannya sekarang gak bisa gitu kali, yang ada itu adalah take and give, yang ada itu adalah each other, saling take and give, ya saya sekarang ambil, tapi saya juga beri ya, kadang-kadang gonta ganti lah, maksudnya emang saya terus yang tunduk sama kamu, ya sekali-kali kamu dong yang harus tunduk pada saya, kadang-kadang take and give ya, tapi saudara gak ngerti ya, bahwa order yang diatur Tuhan itu di Ephesus, Allah, Kristus, pria, lalu istri di bawah, lalu anak-anak, lalu mereka berelasi dengan para pembantu di bawah, itu aturannya gak bisa chaos Bapak-Ibu Saudara, yang suami disuruh mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri, suami harus berani menyerahkan nyawa untuk istrinya, ya Pak waktu saya counseling dengan Pak Pendeta Josuali menikah, itu saya ingat Pak Li tanya sama suami saya, oh Pak Tong, waktu kami menikah Pak Tong kasih jam sama dia, lalu bilang, tunjuk saya, dan ingat ya, itu 24 tahun lalu, saya pasti lebih cantik daripada hari ini, Pak Tong tanya sama dia, Tommy, kamu mau tidak menyerahkan nyawa untuk dia? nah dia lihat saya, dia bilang, mau Pak Tong, 24 tahun lalu, 24 tahun lalu, gak yakin saya kalau ditanya lagi itu, lalu dia lihat saya, aduh, tapi saya percaya suami saya jauh lebih baik sih daripada saya, kemungkinan dia akan menjawab dengan berani ya, laki-laki itu diminta Tuhan untuk mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri, itu berat loh, orang-orang seperti Anda dan saya, perempuan-perempuan, aduh, suamimu harus mati buat kamu, padahal mungkin Anda sendiri yang mengatang-ngatai dia supaya dia cepat mati, misalnya ya, itu tidak mudah di tengah-tengah keluarga ini, maka suami mengasihi istri dengan tubuhnya sendiri, dan istri gak kebalik, diperintahkan Tuhan bukan untuk mengasihi suaminya, tetapi untuk tunduk, gak ada keos, lalu orang tua suami istri kepada anak-anak diminta apa, kamu harus memelihara anakmu itu mendidik mereka dalam takut akan Tuhan, dan tidak membangkitkan sakit hati mereka, lalu anak-anak kepada orang tua apa, taat dan hormat, saudara kalau bilang, ini kalau ditukar boleh gak, jadi aku mengasihi suami dengan tubuhku, lalu suami harus tunduk padaku, boleh gak, boleh gak seperti itu, boleh gak, masalahnya kalau disini anda mau rubah, yang disini juga efek domino harus dirubah, ya kan, anak-anakmu akan berkata padamu, hai mama-mama dan papa-papa, tunduklah pada diriku, taati dan hormati anakmu, mau gak, gak mau juga kan, kenapa, gak bisa dilanggar itu, nah problemnya bu, orang tua sekarang tidak menjalankan pattern yang Tuhan berikan, dia lebih tunduk pada anaknya, daripada anaknya tunduk pada dia, sesederhana itu, sesederhana itu, saya pas baru mau masuk ke sini, ke pesawat city link, itu seorang anak tangannya gini di pintu, Bapak Ibu Surah, gak mau masuk, mamanya gendong anak bayi, ini bagi saya sih sedih ya lihatnya, anak bayi, tarik-tarik gini, lalu itu pramugari, halo, dengan bayi-bayi, gak mau, dia gak mau masuk ke pesawat itu, kenapa, karena mamanya belum belikan dia mainan di situ ya, maka pramugari, mamanya semua mengiba-iba pada anak ini, saya di belakang, saya tinggal tunggu satu hal aja ya, kalau gak bisa tenangkan ini, saya akan, gitu ya, kalau gak, lalu semua menunduk pada raja kecil ini, lalu dia bilang, oh gak mau, mamanya, pokoknya mamanya gak tahu janji apa lah tadi, lalu mereka mengiba-iba, kok abang masuk dulu ya, nanti di dalam minta apa-apa, lalu dia tunjuk mamanya, betul loh ya, betul, tadi mama jangan pembohong ya, itu semua menyembah-nyembah dia, can you imagine that, menakutkannya dalam hati saya, anak ini dari kecil, gak pernah dididik otoritas, menakutkan, jadi apa seperti ini di bawah lima tahun, saudara ini prinsip ya, kalau saudara gak pernah mengajar anakmu otoritas dengan benar, justru pada waktu makin bocil-bocil itu, mereka itu obey otoritas itu luar biasa, salah satunya ya, kalau kami makan dengan Pak Tong itu, makan ada satu keluarga hamba Tuhan yang, persilahkan anaknya untuk pilih apa, pilih apa, Pak Tong itu bisa bilang gini, anak kecil duduk tenang, papa mama yang pilihkan makanan buat kamu, bagus gak? itu hal-hal yang sepilih seperti itu ya, kamu ingat, gak mau, gak mau, papa mama tahu yang paling baik buat kamu, diam di situ, sempat dong gitu ya, diam, papa mama yang pilihin, itu belajar apa, belajar order, belajar otoritas, masalahnya bu, orang tua sekarang gak pernah ngajarin anaknya otoritas, saking takutnya ditolak anaknya, saking takutnya, apa anaknya gak mau makan, ipar saya sendiri kalau anaknya gak mau makan, ayolah bang, makanlah, nanti kau minta apa, loh saya lihat itu sampai gini, aduh, ini anaknya gini, habis gini kau mau makan, minta apa mama, ayolah, dia masih gini, main-main game ya, pulut, lalu tutup pulutnya, makannya sampai mengiba-iba, ya ampun, nakutin banget, kayak gitu bab-ibu saudara, saudara terutama lima tahun ke bawah ya, saudara kalau tidak bisa pegang, mengajar dia order, di atas itu udah agak sulit, sudah agak sulit, dia bisa pukul saudara, bisa pukul susternya, bisa pukul ini, agak sulit untuk itu, kira-kira bisa ya bu ya, kalau untuk remaja, memang, iya, tetap tunduk, tapi dengan, pasti dengan kemasan yang beda pada waktu dia kecil ya, misal kami itu di keluarga, saudara perhatikan ya, pada waktu dia keumur lima SD, saudara sudah tidak boleh pukul, itu bijaksana kita, please, ya sudah tidak boleh main fisik kepada dia, misalnya, atur, maka banyaklah bicara pada dia, lalu beri otoritas kepada dia, yang mama bilang tidak, tidak, kadang-kadang kan anak-anak, kita itu enggak konsisten bu, melakukan order, waktu kita lagi sadar, enggak, mama enggak mau kasih, tapi waktu kita telpon sama teman kita, anak-anak itu bisa tahu, ma boleh ya, 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 ngerti maksudnya, anak-anak sekarang itu cerdas luar biasa, dia penciumannya tajam, kapan mamaku lengah ini, kapan mamaku, masuk langsung dia, kita langsung, ambil-ambil dompet mana, ambil-ambil, boleh, ngerti kira-kira maksud saya ya, jadi kacau dalam order, nah, waktu mereka dewasa, biasanya harusnya saudara didik, waktu dia sudah umur sekian, saya enggak boleh pakai main fisik lagi pada dia, saya mesti kasih tahu, saudara tahu ya, cara mendisiplin anak, salah satunya, harusnya temanya itu, salah satu, the art of discipline ya, ada satu keluarga itu, anaknya banting pintu, buak, papanya bilang, kalau kamu banting lagi, uang jajan kamu 20 ribu, papa kurangi, saudara didik ya, mendidik otoritas itu, kalau saudara mengancam, saudara harus logikali ngerti, bahwa ancamanmu itu bisa dilakukan, saudara tidak bisa bilang, mama kirim kamu ke panti asuhan ya, baru tahu, anakmu seneng-seneng, ayo kapan aku dikirim ke panti asuhan, kamu yang nangis-nangis, karena saudara itu ngancam itu, ngomong itu enggak ngerti, apa yang, ya kira-kira, diam ya, saya sendiri lihat, kalau Anda tidak diam, saya keluar dari ruangan ini, aduh mati gaya kamu, kamu enggak ngerti cara ngancam, kamu ngancam, kamu sendiri enggak siap menjalankan ancaman, kamu, anak-anak zaman sekarang, bisa diam tidak, tidak, kalau kamu tidak diam, saya keluar, hooray, saudara ngancam itu pikir dulu, ini bisa dijalankan tidak, nah balik lagi sama bapak ini ya, anaknya berani loh bu, langsung dia tetap tendang ini, bapaknya cuma bilang, lima ribu, sepuluh ribu, bapak ini ya, mulai melunak dia, aku bilang gak boleh, lima ribu, gitu ya, jangan gitu lah, terus masih ngoceh lagi, masih ngoceh lagi, enggak lah, besoknya benar-benar lima ribu, besoknya benar-benar lima ribu, ngerti maksudnya ya, kapan saudara tegas, kapan humor, kapan anakmu tahu bahwa, papa ini dengan lucunya, dengan ketenangannya, gak bisa loh lawan dia, dia A, A, B, B, ya kira-kira demikian, itu salah satu prinsip, anak-anak sekarang itu, aduh, liarnya luar biasa, baru kemarin lihat seperti itu, dan anak-anak yang membanting diri, wah, nangis teriak, dia tahu gitu ya, anak saya pernah banting-banting gitu loh, waktu lebih kecil dari ini, tahu loh dia, mau minta, banting-banting, saya bilang, kamu ngomong jelas mama gak dengar, mama gak tahu kamu ngomong apa, aku masih kecil, oke ya, gak bisa ngomong ya, mama papa tinggal, oh, dia kira saya ngancam, kami keluar, sambil, waktu kami keluar, suami saya bilang, serius loh keluar, serius loh keluar, sambil lihat dari jauh-jauh, anak saya bangun, dia cari kami, sejak itu, dia langsung knock out, gak pernah berani pakai air mata untuk memanipulasi papa mamanya, gak berani dia, kalau minta apa ngomong benar-benar, gak usah, gak jelas mama ngomong apa, gak berani dia, nah anak-anakmu ada yang gitu-gitu ya, coba kamu memenangkan, ini para intimidizer, intimidizer, mengintimidasi papa, anak perempuan mengintimidasi papanya dengan, papi, tunjukkan gigi ompongnya, hati papa langsung, melewet, meleleh, gitu ya, sudah, 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 yang mama bilang, gak boleh sama papa, tetap boleh ya, jadi selama-lamanya istrimu itu, bad cup, and then you are, a good cup, gitu, sampai disini, bapak ibu saudara, Pak Amin, bolehkah, mau nambahkan sesuatu, apa, oh ada, oh iya, oh ada pertanyaan, silahkan baca-baca aja, gimana kita tahu dia orang yang tepat ya, mengingat kita itu sebagai perempuan, sudah matang, baik secara emosional, sehingga membuat kita itu susah menundukkan diri ya, pertanyaan, gimana kita tahu itu orang yang tepat, salah satunya adalah, saya ingat sekali di dalam konseling kranika itu, Pak Yuswali pernah nanya, Mersi, kamu bisa tunduk gak dengan Tommy? Saya kan lewat pacaran, lewat momen pertunangan, makin mengenal suami saya ya, dan kami menemukan, kami berbeda langit dan bumi ya, suami saya lebih tenang, lebih ini saya lebih, lebih gerasa gerusu, lebih banyak errornya, dan saya bilang, saya bisa taat pada dia, salah satu ceknya begitu, suruh-suruh yang belum punya pasangan, terutama yang perempuan, kamu harus menemukan pasangan, yang kamu betul-betul lihat, salah satu ya, reviewnya, Tuhan saya mau bisa taat sama laki-laki seperti ini, terlepas dari semua kekurangannya, kelemahannya, saudara jelas, saya mau bisa taat pada orang laki-laki ini, saudara kita taat itu kan selalu gak, karena suami kita pinter ya, gak karena hebat ya, dan bapak-bapak, kalau kamu punya anak laki-laki, didiklah supaya, berlakulah supaya, please jangan sampai memberi ruang bagi kita kaum wanita, itu menjadi sulit tunduk pada kalian, jangan membuka ruang untuk itu, jangan berlaku sembarangan, karena di dalam air mata, di dalam ketidakmengertian, di dalam ketenangan perempuan, itu belajar banyak hal Tuhan yang, Tuhan yang apa, turut campur tangan, Tuhan yang membela, gimana saya tahu, dia the one yang tepat ya, kita perempuan sudah matang secara, emosional, ya memang gak heran ya, Tuhan bilang itu carilah yang sepah, sepadan itu benar, sepadan itu banyak turunannya di situ, sepadan di dalam hal apa, di dalam status sosial, ya kamu kalau yang laki-laki nanti, ya berani menikah dengan istrimu, misalnya jauh lebih kaya raya milioner dari kamu, ya siap sih dia lah, masuk di dalam keluarga mereka, and then mereka melihat kamu under estimate kamu, keluarga kiri masuk dalam keluarga kami, kamu udah siap itu gak, kira-kira gitu ya, jadi tetap ada kesulitan, di kami di STT itu ada seorang dosen mengatakan, dia orangnya pinter sekali, S3, istrinya sederhana sekali, orang bule ya, istrinya sederhana sekali, kebiasaannya cuma masak-masak, dia cerita, ya Yunis ini diajak ngomong tentang teologi, gak ngerti, diajak ngomong politik, gak ngerti, diajak ngomong apa-apa, kami itu dia jujur, mereka sudah tua ya, bergumul sekali, bagaimana bisa ini saling mengisi intima, ya sebetulnya mesti cek itu, ya kalau kamu perempuan begitu cerdasnya ya, tapi kamu kemudian ya sudah mabuk kasmaran sama nih cowok seperti ini, ya mungkin lebih malas dari Anda, knowledge lebih rendah dari Anda, juga kamu yang perempuan yang S3, juga ya cari yang sepadan, kalau kamu ambil dari anak lulusan SMA, ya kamu harus komitmen, rela taat kepada orang yang knowledge-nya dibawa kamu seperti ini, kami kalau counseling pranika kamu rela gak, biasa ya susah ya kalau lagi kasmaran, rela bu, rela sampai maut memisahkan kita, gira-gira kita lihat, ntar lu ngomong apa yang lulus SMA, taunya cuma mobile legend gitu ya, main-main aja, kamu itu empty di dalam hatimu itu, terus ada yang mengisi itu, itu gak sepadan juga, banyak hal turunannya sepadan itu, doktrin, susah loh, ya sampai sekarang terus gegeran, minyak urapan, minyak urapan yang sini, terus masalah ini, gak nyambung-nyambung ya, anakmu lihat ini apa, yang satu yang ini doa semalam suntuk, yang satu ini, yang satu pergi gereja ke sana, yang satu pergi gereja ke sini, semua itu dipikirkan baik-baik, hal-hal seperti itu ya, bagaimana dapat yang tepat, ya seperti saya bilang sama anak itu, ya kamu belajar baik-baik dan ikut seminar ini salah satunya, supaya mendapat yang tepat, nanti kalau pasangan saya lebih goblok dari saya, ya kamu jangan cari yang goblok nak, sesederhananya itu, ya terakhir, tidak adakah, ada, bapak-bapak juga boleh kok, dari sudut pandang bapak-bapak, ya Pak silahkan, ini yang mau saya tanyakan sebagai orang tua ya, terutama kita sebagai orang tua, seayah bu ya, kalau ada anak kita yang laki-laki, biasanya kan kita dengan tegas, sama mereka, waktu masih anak-anak gitu, begitu meranjak dewasa, dia mulai bisa berpikir, begitu meranjak pemuda lagi, lebih matang lagi berpikir, bahkan dia mungkin bisa, mengambil keputusan sendiri, menurut dia, kita sebagai orang tua, kalau kita andai kata, bertindak tegas, dan kita secara emosional, pada saat kita marahin dia gitu, secara emosional, terus kita misalnya, menantang dia gitu, tanda kutip, misalkan lagi kita mau lihat dia, keberanian dia gitu, tapi dia memang berani gitu Bu, namanya dia sudah meranjak dewasa, seperti contoh, seperti saya pernah, kasih contoh seperti anak saya gitu, pernah saya gertak gitu, kalau memang kau memang bisa gitu, silahkan kau keluar dari rumah ini, karena dia membanta, apa yang kita kasih pengertian gitu, akhirnya dia keluar Bu, nah dengan tegas, saya memang, bukan tidak memperhatiin bukan, tapi yang namanya istri kan, karena khawatir dia besar gitu, karena saya tidak khawatir, karena dia cowok, saya begitu dia keluar, saya tidak cari, satu dua hari saya biarkan gitu, mamanya yang khawatir gitu, semalamnya tidak bisa tidur, saya juga tidak bisa tidur, jadinya kan mikir, ya lampunya nyala soalnya ya, iya, tidak bisa tidur, tidak bisa tidur, jadi, yang saya mau tanyakan, apakah tindakan itu benar, terus, si istri kan, sebagai istri kan, khawatir sama anaknya kan, nah jadi istri saya itu mencari, ya sampai ke, manapun gitu, tidak kata, ternyata anak saya itu, pergi rumah temannya, karena dia sudah punya kepikiran, bahwa saya akan pergi rumah teman saya, tidak jauh-jauh, pasti rumah temannya, saya pikir gitu kan, tapi teman yang mana, kita tidak tahu, nah apakah tindakan kita, kayak gitu, dibenarkan atau memang kita, biarkan aja gitu, karena kita menjelaskan sesuatu, pasti dia membantah, menjawab, dia merasa benar dirinya gitu, tapi kebenaran dia, menurut pemikiran dia, kebenaran kita sebagai orang tua, mengarahkan dia, memberi penjelasan, tapi mereka belum bisa menerima gitu, nah apakah tindakan sebagai orang tua, kayak gitu dibenarkan, atau harus dengan cara lain gitu aja Bu, terima kasih ya, ini pergumulan kita yang, harap kalau nanti di seminar Selasa, lebih dalam lagi ya Pak, tapi Bapak, kita semua yang usia anak-anak sudah dewasa, memang harus learning to stop, belajar kapan harus stop, jadi tanda kutip orang tua, mempersilahkan anak kita bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, dalam arti survive di tengah-tengah dunia, ini seperti apa, kadang kita orang tua seperti itu kan, takut sekali terus, sediakan semua anak-anak kita keperluan, sehingga dia tidak bisa mengepakkan, sayap-sayap survive-nya dia, nah waktu kita menyuruh anak kita, itu hanya learning to stop ya, jadi kita kalau ibu-ibu, kita tahu suami kita mengambil seperti itu, nah sehat saya, alangkah baiknya saudara, tidak mengambil kesempatan anak-anakmu untuk berjuang, jangan merampas hak dia, untuk berjuang, jangan ya, kita dulu melewati kesusahan-kesusahan, kita boleh ada sampai sekarang, masalahnya Anda dan saya, dulu pernah merasakan susah, bisa aneh pikiran kita, anakku gak boleh susah, itu teori dari mana ya, ya papa mama udah rasakan dulu susah, anakku gak boleh susah, gak heran, waktu kita nanti mati susah sedikit, mereka gampang depresi, stress, drug, cari, karena terbiasa gak pernah survive di tengah-tengah dunia, jadi learning to stop, kapan harus berhenti, bapak memberikan teguran kepada bapak, itu usahakan ya bapak ibu saudara, waktu kita adil, adil kita juga di dalam kasih, waktu kita kasih, kasih kita juga di dalam keadilan, kayak gitu kan, kalau anakmu takut pada kita, tapi dia gak sayang sama kita, kita kan gagal, lalu kalau anak kita sayang sama kita, terlalu sayang, tapi dia gak pernah takut sama kita, kita juga gagal, itu loh susahnya, anak terlalu sayang sama mamanya, dia mau utang di mana-mana, dia tahu mamanya pasti bayarin, dia gak pernah takut, nah itu bahaya sekali, cobalah anda cek anak-anakmu sekarang ya, pergi kemana, sudah jauh dari kita, dia tetap masih ingat kita sayang pada kita, tapi dia juga gak berani sembarangan sama kita, dia tahu, papanya itu kalau ngomong itu ada kebenarannya, nah seperti itu pak, jadi usahakan waktu kita, memberi ancaman kepada anak kita, tolonglah anak-anak melihat, muka kita itu adalah muka yang mewakili Allah, tanda kutip bahasanya sering gitu, sering kalau marah sama anaknya, papa bilang kamu keluar dari rumah ini, anakmu gak bisa ketemu Tuhan, kira-kira gitu ya, waktu kita bilang, oke kamu sudah besar, kamu mau keluar dari rumah ini, silahkan, kita udah ngusir anak kita halus ya, papa percaya, kalau kamu sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, kamu pasti berhasil, ada gitunya dong pak, silahkan keluar dari rumah ini, mau jadi gelandangan, mau jadi apa, terserah kamu, pada waktu gelandangan sungguh-sungguh, anda yang pening, ya pening sudah, kelar hidup kita udah, sengsara gak mungkin gitu, makanya kita tidak ngerti kok apa yang kita minta, dan bersyukur ya, tidak semua yang kita harapkan itu dijawab Tuhan, ya bersyukur, tidak semua doa kita, kata-kata kita itu disetujui sama Tuhan, soalnya kita gak ngerti apa yang kita minta, wibawa-wibawa seperti itu ya, saya sendiri ya, honestly bukan karena Pak Amin sama Ibu Jenny ada disini ya, saya ingat, saya berlangkat kesini, suami saya bilang, lu berapa tahun lalu, ya bertahun-tahun, karena saya ingat video itu masih kecil ya bu, saya masih tidur disitu ya, saya mau pulang, dia masih ngintip-ngintip, TK ya, sampai sekarang saya kembali ke keluar, keluarga GRI Palembang, ya saya diberkati dari keluarga ini ya, saya tetap melihat, anak-anak mereka dibesarkan dari keluarga hamba Tuhan yang sangat baik, terlepas saya bukan memuji, karena saya pun bergumul, saya bergumul karena saya merasa satu sisi saya sudah gagal menjadi seorang ibu, ya Tuhan hanya kasih saya satu orang anak, itu pergumulan, air mata saya sendiri di hadapan Tuhan, ya saya belajar dari keluarga ini, kapan ketegasan, kapan strik kepada anak, kapan cinta kasih pada anak, itu bonus yang ada di GRI Palembang, yang saya boleh belajar dari, Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Sarek, satu lagi, satu lagi terus, satu lagi, satu lagi, satu lagi, bicara tentang kepala keluarga Kristen, di dalam, bila untuk urusan kerohanian anak selalu diserahkan kepada istri, misalnya jika kita membacakan Alkitab, atau saat teduh selalu diserahkan kepada istri, bagaimana tanggapan Bu Mercy, that's it, ya inilah yang koreksi bagi bapak-bapak yang ada di sini, saudara tahu kalau di dalam budaya Jewish yang mengajar anak baca-baca, belajar anak buka taurat Tuhan, belajar anak berdoa, semua itu papa, bukan perempuan, perempuan itu mama-mama menyediakan nurturing, menyediakan makan pagi mereka, semua kebutuhan, tetapi anak itu bisa berdoa pertama kali, bukan mamanya yang mengajar, tapi papanya, hal itu yang hilang, di tengah-tengah budaya kita sekarang, culture kita sekarang, jadi anak-anak kalau mau nanya, saya nanya sama mamamu lah, saya mamamu, karena papa enggak tahu, papa cuma mikir, pokoknya saya bisa kasih uang sama kamu, memberi kamu itu cukup, jadi, ini sebenarnya yang salah ya, yang salah, jadi biasakan anak-anakmu, papa-papa makanya mau repot, mau sibuk, baca buku, kalau enggak, enggak harus kita itu maha tahu ya, di depan anak-anak kita, semua pertanyaan dia, kita bisa jawab, enggak harus, tapi saudara harus rendah hati, papa belum bisa jawab, tiga hari lagi papa jawab, sehingga anakmu tahu bahwa, kamu itu peduli sama pertanyaannya, peduli sama kerohaniannya, tiga hari lagi jawab, saya tanya sama Pak Amin, saya tanya sama Mbak Tuhan, search di Google materi-materi yang baik, baru jawab anakmu, jangan semua tanya mama, memang rada kebanting ya, pede itu mama-mama, bagian ini mama-mama, semua hal-hal rohani, rohani mama-mama, tapi tadi Pak Amin bilang, sudah mulai persekutuan Bapak, Bapak, itu hal yang baik loh, karena anak-anak kita itu kehilangan model Bapak yang bersekutu, dia cuma tahu mamanya itu doyan bersekutu, nangis-nangis, air mata, itu itu mama-mama, sebentar ya ibu-ibu ya, saya mau kasih satu pengertian gini ya, Tuhan itu melihat kita kan sebagai gerejanya itu disebut mempelai wanita, Tuhan itu melihat kita gerejanya mempelai wanita, tahu enggak, Bapak-Bapak itu enggak ngerti loh gimana jadi mempelai wanita, karena dia laki-laki banget, dia belajarnya dari mana, dari kamu dan saya, mempelai wanita bagaimana bergantung pada Kristus, dia enggak punya gambaran, belajarnya dari mana, perempuan-perempuan yang bertekuk lutut, yang berdoa, itu tanggung jawab kita, bisa ngikutin mau saya, kita kalau bilang, kamu mempelailah perempuan Kristus, Tuhan akan menjemput mempelainya, ya kita memang sudah feminin, gambaran itu, tapi Bapak-Bapak itu enggak ngerti gimana, mempelai laki-laki akan menyambut mempelainya perempuan, mempelai perempuan dalam bentuk gereja, bahkan semua laki-laki perempuan ini, dia belajar femininity, apa kerohanian seorang femininity itu dari mana, dari kamu dan saya, dari kamu dan saya, yaitu apa, bertekuk lutut, menangis, berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu bahasa wanita, Bapak-Bapak itu bahasa apa, uang, kekuatan, karir, saya kerja, kan Bapak-Bapak kalau ketemu reuni, ngomongnya apa, bukan berapa banyak anakmu, enggak, kamu sekarang sudah gimana, manajer, gajimu sudah berapa, that's it, mereka mengandalkan kereta, kata Alkitab, mengandalkan kuda, mengandalkan tenaga, belajarnya dari mana, dari kita, PR kita yang berat, sampai nanti semua boleh bertemu dengan Tuhan, jadi yang pertanyaan ini, gimana Bu, kalau semua hal kerohanian diserahkan pada istri, ya dua-duanya, ya istri support salah satu sederhana ya, saya kalau lihat keluarga-keluarga mengundang saya makan, ya lalu mau berdoa, dia langsung cepat-cepat, misalnya, misalnya, Bu Mersi yang berdoa, misalnya saya bilang, kepala rumah tangga yang berdoa, langsung cepat-cepat berdoa Bapak-Bapak, enggak usah langsung, kamu lempar-lempar, anakmu itu mengamati, eh ilah Papa gue, malu-maluin banget sih, doa berkati makanan dalam rama Yesus, amin, sudah gitu aja, ngerti maksud saya, jangan tersinggung ya Bapak-Bapak ya, kamu itu mewakili disitu, doa makan aja, enggak usah saling lempar-lempar, ya memang ada bilang, awalnya waktu kita mesbah keluarga, saya yang mimpin loh Ci, tapi kemudian, saya bilang pada suami saya, nanti doa ini aja ya, oh kamu, enggak, doain satu aja, supaya anakmu ini, besok bisa ujian, itu aja, nanti lainnya aku, jadi istrinya doa itu, untuk menutup seluruh rangkaian doa kita, Papamu yang berdoa, itu wibawa loh Bapak-Bapak, jadi istrinya sudah doa panjang, tahu suaminya enggak bisa sepanjang, istrinya, Papamu yang nutup doa, Papanya Tuhan, Tuhan, Tuhan berkati supaya anak kami ini, istrinya yang bisikin, Jason, oh ya, Jason ini Tuhan, maaf, maaf, bukannya bermaksud, tapi kadang-kadang kita kan, men-support dari belakang, seperti itu, masa sih Bapak lupa anak, nama anaknya sendiri, gitu ya kira-kira, tapi kadang-kadang saya selalu, suami saya lupa mau doain, si A, si B, Pak Tremon, tidak perlu doakan ya, supaya dia begini, enggak juga, singkat saja, ya kita semua mesti keluar dari zona nyaman kita ya, perempuan-perempuan menguasai lidahnya dan emosinya, Bapak-Bapak berani lebih keluar dari goa pertandingan olahraganya, mau repot di dalam hal kerohanian, ya selesai enough, Tuhan berkati kita, semoga kita bisa ketemu selesai ya, saya berharap saya bisa lebih sedikit menjelaskan, saudara jangan pikir, emptiness ini khusus para 50 tahun ke atas, enggak banget, saudara lebih baik mempersiapkan payung sebelum hujan ya, belajar ya, karena memang penyesalan itu selalu di belakang, kalau di depan namanya, ya sudah tahu lah itu ya, mari kita tundukkan kepala, mari kita memuji Bapak terima kasih, Bapak terima kasih ya, lalu dengan hormat, hamba Tuhan akan menutup kita dalam doa, kita berdiri bersama-sama ya, oh iya ya, enggak apa-apa, ini bukan menutup kebakten kita dengan rasa syukur ya, bersyukur jadi perempuan-perempuan, bersyukur dimasukkan dalam keluarga dengan semua keunikan kita, bersyukur untuk semua suka duka yang boleh Tuhan izinkan di tengah-tengah keluarga kita, kita bersyukur bersama-sama, mari kita menyanyikan pujian ini, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak di dalam surga puji, terima kasih, amin. Bapak pendeta amin, bolehkah mendoakan setiap kita kaum wanita, untuk menghidupi panggilan kita dengan sukacita, berdoa juga untuk kaum Bapak. Mari jemaat di kehadapan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Terima kasih kepada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang bukan saja rela menyelamatkan kami, dengan mati di atas kayu salib, tetapi juga rela memberikan firman kepada kami, dengan firman untuk membentuk karakter kami, dan dengan firman juga untuk meluruskan kebengkokan-kebengkokan kami, yang kami rasa sudah benar. Terima kasih Tuhan, kiranya bekal daripada firman Tuhan ini akan membekali hidup kami, supaya kami ya Tuhan menjadi orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, dan juga kami setia kepada panggilan kami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bahkan sebagai seorang anak. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman pada hari ini, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Amin.